Sampai Indonesia, pekan kembali hadir untuk Anda Saudara. Seorang warga desa Sopande di Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia usai menjalani operasi amandel. Pihak keluarga menduga ada malapraktik yang dilakukan pihak rumah sakit sehingga menyebabkan kematian. Korban meninggal dunia pada 21 September lalu usai menjalani operasi amandel di sebuah rumah sakit swasta di kawasan kota Sidoarjo. Menurut keluarga, kejanggalan bermula saat korban diberikan makanan oleh pihak rumah sakit sekitar 3 jam sebelum menjalani operasi pengangkatan kelenjar amandel. Pihak keluarga tidak pernah menandatangani surat persetujuan dari rumah sakit soal tindakan operasi terhadap korban. Pihak keluarga menilai rumah sakit menyembunyikan penyebab kematian korban. Pasalnya, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa penyebab kematian karena korban mengalami gagal jantung. Jujur, kita itu diminta untuk ada satu yang jaga di rumah sakit untuk pengambilan obat dan persetujuan operasi. Tapi sampai kakak saya dinyatakan meninggal, itu kita sama sekali nggak ada diminta tantangan. Bahkan ibu saya juga sempat nanya, ada berkas nggak yang harus saya tantangani? Katanya nggak ada. Nggak ada riwayat jantung? Nggak ada sama sekali. Pemeriksaan sebelumnya nggak ada riwayat jantung juga? Jadi pemeriksaan sebelumnya dia itu lab 10 hari yang lalu, itu nggak ada rekam jantung. Sementara itu, pihak rumah sakit Siti Hajar menyebut rumah sakit telah menjalankan SOP PRA hingga pasca operasi terhadap korban. Petugas yang bertindak menjalankan tidak melanggar prosedur pelayanan kepada pasien. Untuk saat ini yang dapat kami sampaikan ke teman-teman media, apapun yang sudah kami lakukan dari di klinik apapun rawat inap sampai di meja operasi itu sudah sesuai dengan prosedur. Itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman media. Terima kasih.